Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my channel, Ismail Ade Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi Kisah pertualangan kita guys Kisah survival Dan terasa kita sudah memasuki di hari ke-15 guys Di hari ke-15 ini Saya rencana akan membuat kebun guys Karena base kita lumayan sudah jadi guys Tinggal kita pasang WC Dan juga wastafel Setelah itu jadi dan juga listriknya Kita juga sudah mendapatkan genset Untuk genset itu saya dapatkan di samping rumah Gak sempat saya rekam guys Kelupaan waktu main Tapi tidak direkod Sudah jadi seperti inilah Jadi di home base kita ini banyak perubahan guys Karena kemarin Saya keasikan mais Jadi saya lupa ngerekod guys Dari mengambil kasur Mengambil genset Dan merehab pintu Aduh saya lupa ngerekod guys Keasikan Karena game ini Ibaratnya Kita main itu The real Kayak kehidupan nyata Dari segi membangunnya Dan segi Eh pokoknya Gak kalah lah Gamenya sama game-game yang HD yang lainnya Karena game ini the real lah Dari bentuk barangnya Kegiatannya Perlakuannya Pokoknya mantap Kita lanjut guys Jadi sambil beres-beres barang Agar enak dipandang Dan enak terlihat Kita melanjutkan lagi Proses pembangunan kebun guys Dan disini Untuk kebunnya Rencana saya akan bangun Di atas rumah Di pintu masuk Pertama yang kita buat Dan begini Cara proses pembuatan kebun Kita bangun pagar Dan juga kita siap Membuka lahan guys Langsung kita Lihat prosesnya Tak terasa Hari sudah mulai gelap guys Karakterku pun Sudah tidak sanggup lagi Mengangkat sekop Untuk mengambil pasir Dan tidak sanggup lagi Untuk Membuat pagar Jadi untuk malam ini Kita beristirahat Di home base guys Dan enaknya Di home base ini Kita sudah mempunyai Kasur sendiri Untuk beristirahat Lanjut di hari Ke 16 Kita melanjutkan Proses membuat Kebun guys Dan perkiraan Lahan kebun kita Sudah jadi guys Jadi aku berencana Mengambil bibit Dan akan Aku tanam Semua bibit Yang aku punya Tetapi Pada saat Aku ingin Mendanam bibit ini Bibit itu Tidak bisa Aku tanam Guys Ternyata Untuk menanam bibit ini Kita harus Membaca Buku Cara Menabur bibit Dan disini Aku belum Punya buku itu Jadi Aku tidak bisa Menanam bibit Dengan sembarangan Mau tidak mau Kita tinggalkan Berkebun dulu guys Jadi kita lanjutkan Kegiatan lain Karena Bibit yang kita punya Tidak bisa ditanam Kalau kita belum Membaca Buku Atau skill Berkebun Cara menanam bibit Jadi karena Karakter kita Tidak bisa Menanam benih Atau menabur bibit Mau tidak mau Kita melanjutkan Pekerjaan lain guys Atau misi kita yang lain Jadi Misi selanjutnya itu Aku akan membangun Tower Di setiap Tudut Pagar Atau sudut Homebase Guys Jadi di sudut Homebase itu Akan saya bangun Tower Pengintai Jadi Kalau Lagi suntuk Lagi pengen Jalan-jalan Aku akan Berkeliling Di atas Tower Tower yang aku buat Yaitu Tower Patroli Dan Seperti ini Proses Pembuatan Tower Patroli Chiki Daut Tidak selamat menikmati dan tak terasa hari pun kembali gelap guys jadi untuk hari ini kita lanjut beristirahat dan melanjutkan kegiatan bangun tour di esok hari di hari 18 ini aku bangun terlalu pagi guys karena aku mau boker kebiasaan kalau sudah kerja terlalu lelah pasti kalau kita tidur lupa boker malam paginya pasti kita terbangun karena mau boker mau tidak mau aku ke hutan guys karena sangat gelap sekali aku sempat nyasar entah mana jalan pulang ke homebase padahal sudah pergi tapi lupa balik untungnya aku ketemu homebaseku lagi guys jadi aku akan standby dulu di homebase sambil menunggu jam pagi karena kalau bekerja di jam sekarang terlalu gelap guys tidak mau aku menunggu sampai pagi tiba atau timbul matahari tadah hari pun sudah mulai terang guys jadi hari ini aku berencana mau merampok di rumah yang dekat homebaseku aku ingin mengambil peralatan yang ada di sana seperti wc, washtapel, kulkas dan juga lain-lain guys yang diperlukan untuk homebaseku jadi rencana di hari ke-18 ini aku tidak jadi membangun tower guys karena setiap aku pulang ke rumah rumah aku itu kosong tidak enak dipandang mau tidak mau karena kita juga sering boker di hutan itu membuat karakter kita tidak senang jadi yaudahlah kita ambil peralatan dulu dan apabila peralatan sudah lengkap semua di homebase baru kita lanjut memperbesar atau memperluas homebase kita seperti hutan kita bersihkan dan juga lain-lain lanjut kita merampok ke rumah tetangga yang ada di samping homebase kita jaraknya kurang lebih 500 meter guys kalau menggunakan mobil ya kalau jalan paling 1 menit sampai dan ini dia proses merampok ke rumah tetangga ha 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 selamat menikmati selamat menikmati oke barang-barang rampokan sudah kita masukkan di dalam rumah guys ya setidaknya sudah enaklah dipandang kalau kita pulang ke rumah sudah ada rak buku ada wc kulkas lampu kurang tv nya sih guys jangan lupa apabila kalian sudah mengambil wc dan wastafel dan sudah taruh di dalam rumah kalian harus membangun bak air untuk menampung air hujan jadi kita sudah membangun bak air di atas wc kita di atas wastafel kita dan kita membawa kunci inggris langsung saja di wc itu kalian klik kanan dan sambungkan pipa dari bak air ke wastafel jadi air kita akan unlimited dan apabila tidak hujan kalian bisa mengambil air di danau ataupun di laut yang dekat yang dekat dengan home base kalian dan itu dia guys pentingnya kita membangun home base di dekat sumber air karena di game ini semuanya butuh air dari menanam mandi bersih-bersih semuanya yang kita butuhkan yaitu air untuk bertahan hidup setelah itu apabila tidak hujan kalian jangan lupa mengisi bak air kalian karena percuma apabila kita sudah bangun bak air dan bak air itu pun kosong tidak ada airnya mau tidak mau kita ambil dulu air kita isi bak itu ya sekiranya sampai 100 liter dan apabila menurut kalian sekiranya cukup air sudah terpenuhi jangan lupa kalian tes dulu rasakan airnya karena air yang sudah ditampung di bak dan masuk ke wastafel air kotor akan menjadi jernih apabila sudah dari bak langsung lari ke wastafel dan air itu bisa kita minum guys jadi stok minuman kita aman tidak perlu kita masak lagi disini aku berencana membangun dinding untuk wc ku jadi apabila kita mau berak aman tertutup guys apabila ada tamu ya walaupun mungkin jangan punya zombie tidaknya privasi saat kita berak itu aman tidak dilihat oleh orang lain tak terasa lagi-lagi hari malam malam guys jadi aku beristirahat relax sebentar dengan cara bermain trompet selamat menikmati selamat menikmati aduh kacau trompetnya karena kayaknya bermain trompet ini lebih sulit dari bermain gitar aku pun berhenti guys jadi rencana malam ini kita istirahat guys sambil melihat sekitar takutnya ada zombie dan zombie pun yang biasanya kalau kita main gitar dia datang ini kita main trompet dia tidak mau datang dia tahu kalau gitar itu bagus didengar dan trompet ini jelek didengar makanya zombie-zombie itu tidak datang oke tampaknya episode kali ini kita hantikan disini dulu guys terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir seperti biasa jangan lupa like comment share dan juga subscribe bagi kalian yang baru saja nonton video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 i wabarakatuh